Kemarin saya sempat mewancarai Kepala BMKG, Dwi Korita Karnawati, yang saya tangkap gempa ini, kemarin saya tanya, kenapa dengan kekuatan 5,6 Magnitudo, kerusakannya bisa separah ini? Kalau saya komparasi dengan gempa-gempa yang pernah terjadi sebelumnya, saya melihat dampaknya tidak sahabat ini, tapi ternyata katanya karena terjadinya ini dikerak dangkal. Sementara kalau gempa-gempa yang sebelumnya terjadi karena terjadinya di laut. Perbedaan signifikannya apa sebenarnya, Pak Daryono? Ya, jadi ini gempa kerak dangkal atau shallow crustal earthquake, itu memang memiliki karakteristik yang cukup penting untuk kita perhatikan ya. Karena gempa kerak dangkal ini bisa kedalamannya 10, 8 km, 8 km, 4 km, bahkan bisa 3 km. Dan ini energi yang terpansar dari sumbernya, dari pusat gempa, tempat patahnya batuan itu, itu sampai ke permukaan belum mengalami perlemahan atau atenuasi. Sehingga energi itu utuh, terpansar hingga ke permukaan. Nah, kalau permukaannya itu memang perumahan yang tidak standar aman gempa, tentu saja akan melalui perusahaan. Ini akan diperparah lagi jika kondisi di kawasan permukaan itu terserah tanah lunak. Itu akan menyebabkan resonansi gelombang sismik dan tentunya akan terjadi amplifikasi, perbesaran guzangan gempa. Inilah bahayanya shallow crustal earthquake atau gempa kerak dangkal. Memang namanya tidak sepopuler Amerika teras, tapi terbukti di beberapa tempat menimbulkan banyak kerusakan dan korban jiwa manusia.